Terkait kondisi sekolah SD Negeri 104 Kota Jambi yang saat ini sedang dilakukan rehabilitasi ruangan perpustakaan, Komisi 4 DPRD Kota Jambi menyampaikan rasa kekecewaannya terhadap pengawasan yang minim dalam pekerjaan rehabilitasi bangunan tersebut. Rehabilitasi ruang perpustakaan di SD Negeri 104 Kota Jambi yang menggunakan anggaran dana alokasi khusus atau di aka tahun 2022. Mendapat tanggapan dari pihak Komisi 4 DPRD Kota Jambi yang beberapa waktu lalu melakukan agenda turun lapangan ke sekolah tersebut. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jepri Zen menyampaikan rasa kekecewaan pihaknya terhadap kondisi pekerjaan pada bangunan perpustakaan sekolah tersebut yang minim pengawasan. Ia mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap rehabilitasi bangunan tersebut masih sangat kurang. Selain itu, Jepri Zen juga mengatakan bahwa pengawasan terhadap rehabilitasi bangunan ini termasuk masih kurang dan berharap pihak terkait dapat lebih memperhatikan lagi dalam pengawasan dan reha pembangunan tersebut. Hal langkah, kondisinya mungkin agak memprihatinkan ini pengawasannya agak kurang. Jadi perlu ditingkatkan pengawasannya, saya ingatkan kepala sekolah bahwa nanti supaya bangunan ini lebih tahan lama. Supaya kalau kondisi seperti ini, ya kita sangat prihatin lah, kecewa. Supaya ingatkan kontrakurnya supaya itu diperhatikan lah pelaksanaan pekerjaannya. Nanti saya akan komunikasi dengan Komisi Tiga.